Langkah tegas diambil pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait ditemukannya kecurangan saat proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023. Setidaknya ada 4.000 lebih calon siswa yang dibatalkan karena melakukan kecurangan dengan memasukkan alamat domisili. 4.791 siswa dibatalkan keikut sertaannya dalam PPDB Jawa Barat 2023. Pembatalan dilakukan karena adanya temuan kecurangan seperti memasukkan data alamat domisili. Menurut Gubernur Jawa Barat, saat meninjau hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah di SMKN 12 Bandung Senin Pagi, langkah tersebut diambil untuk memberikan efek jerah dan peringatan dalam pelaksanaan PPDB yang harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal, kakak domisili yang disiasati sudah tidak batalkan. Memang tidak ada drama-drama mungkin yang ekspektasi orang, tapi kita ini terstruktur dari pengaduan dan kita sudah membatalkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk tim evaluasi agar dalam pelaksanaan PPDB tahun selanjutnya, kecurangan tidak lagi terulang. Mohd Riza melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!